Sekolah Tinggi Ilmu Sosial Politik Stispol Wirabakti menggelar pengenalan kehidupan Kampus Mahasiswa Baru PKKMB tahun ajaran 2024-2025. PKKMB tahun ini merupakan sebagai catatan sejarah dalam penerimaan mahasiswa baru dengan jumlah terbanyak. PKKMB ini diisi dengan apel pembukaan di halaman Kampus Stispol Wirabakti pada Kamis 28 Agustus 2024. Bertindak selaku pembina adalah Wakil Ketua Yayasan Kebaktian Proklamasi Wayan Sudarta. Ketua Panitia PKKMB Stispol Wirabakti Made Adi Widiaiwana dalam sambutannya menyampaikan tema yang diusung kali ini adalah membentuk generasi unggul berkarakter dan berwawasan kebangsaan dalam menegakkan tri pusaka bangsa di era revolusi 4.0 serta society 5.0. Jumlah peserta PKKMB tahun ini sebanyak 165 orang dari tiga program studi yakni Prodi Administrasi Publik, Prodi Administrasi Bisnis, dan Prodi Pariwisata. Bahkan jumlah ini merupakan jumlah terbanyak sepanjang sejarah Stispol Wirabakti. Sementara Ketua Stispol Wirabakti IGD Putu Yase menyampaikan PKKMB sudah menjadi tradisi penerimaan mahasiswa baru di Stispol Wirabakti. Hal ini untuk mengenalkan secara langsung kehidupan kampus. Terlebih tahun ini kampus yang lebih dikenal dengan kampus kebangsaan dan di bawah Yayasan Kebaktian Proklamasi ini didirikan oleh para pejuang memiliki Prodi baru yakni Prodi Pariwisata sehingga jumlah mahasiswa meningkat. Untuk tahun ini kelihatannya kita cukup banyak mendapatkan mahasiswa baru karena kita ada penamahan Prodi untuk tahun ini. Yang awalnya kita punya dua Prodi yaitu Administrasi Publik dan Administrasi Bisnis. Tapi untuk tahun ini kita keluar izinnya untuk Prodi Pariwisata sehingga jumlah mahasiswa kita bisa nambah. Pada kesempatan itu Wakil Ketua Yayasan Kebaktian Proklamasi Wayansudarta yang didampingi Bendahara YKP Igu Stingurah Putrawan mengungkapkan dasar salut kepada Panitia Perekrutan Mahasiswa atau Panitia PKKMB 2024-2025. Semakin maju dan berkembang selain itu ia berkeinginan Stispol Wirabakti berubah status menjadi Institut Sosial Politik Berijan Palawan Nasional Igu Stingurah Rai. Semoga Stispol Wirabakti ini maju dan berkembang terus. Dan kami juga dari Yayasan mempunyai keinginan atau boleh dikatakan cita-cita agar sekolah tinggi ilmu sosial dan politik Wirabakti ini segera bisa berubah status menjadi Institut Sosial Politik Berijan Pahlawan Nasional Igu Stingurah Rai. PKKMB diisi dengan pengalungan nimteg kepada peserta PKKMB serta pembukaan ditandai dengan pelepasan burung oleh Wakil Ketua Yayasan, Ketua Stispol Wirabakti beserta jajaran. PKKMB berlangsung dari 28 hingga 31 Agustus 2024 yang melibatkan narasumber dari dalam maupun luar lembaga. Narasumber luar lembaga diantaranya Widya Karabali, BNI, Pegadaian, dan anggota DPR RI Dapil Bali, Inyoman Parta. Indrawan Bali TV